Tempat, menjatuhkan pidana atas diri terdakwa Muhammad Rizik bin Syed Hussein Sihab dengan pidana penjara masing-masing selama 8 bulan. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur menjatuhkan fonis terhadap Rizik Sihab terkait kasus kerumunan di Megabendung Bogor, Jawa Barat, dan Katamburan, Jakarta. Terdakwa-terdakwa ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. Untuk kasus kerumunan Megabendung, Rizik Sihab difonis denda 20 juta rupiah subsidi dari 5 bulan penjara. Rizik Sihab dimilai bertanggung jawab atas kerumunan masa yang muncul di kawasan Megabendung. Namun, kesalahan itu masuk kategori tidak sengaja. Sementara untuk kasus kerumunan di Petamburan, Rizik Sihab dan 5 terdakwa lainnya difonis 8 bulan penjara. Dalam kasus ini, Rizik Sihab dinyatakan terbukti melakukan pelanggaran terkait kerumunan di Petamburan yang dianggap melanggar aturan mengenai pandemi COVID-19 terkait acara maulid nabi dan pernikahan putrinya. Rizik Sihab dinyatakan bersalah melanggar Pasal 93 Undang-Undang Kekarantinaan Kesehatan sebagaimana yang dilakwakan jaksa penuntut umum. Putusan Majelis Hakim ini lebih rendah dibandingkan tuntutan JPU yang menuntut Rizik Sihab di penjara 2 tahun. Sedangkan, kelima terdakwa lainnya masing-masing pidana 1,5 tahun penjara. Rizik Sihab pun masih pikir-pikir terkait fonis 2 kasusnya tersebut. Dari Jakarta, Dea Mulya, RTV Terima kasih telah menonton!